Karena negara dan pemerintah disamping memberikan tugas pokok kepada TNI menambah kemampuan termasuk alutsista juga terus-menerus meningkatkan kesejahteraan prajurit Tolong dijawab oleh bintara atau tamtama apa yang kalian rasakan penambahan kesejahteraan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah pada 10 tahun atau 5 tahun terakhir Saya ingin melihat belakang saya Dari angkatan laut dulu, silakan Ya, belakang kesejahteraan Silakan, instafate Selamat sore, mohon izin Bapak Presiden Nama Yahames Sertu Marinir NRB 110268 Mohon izin menjawab Untuk kesejahteraan TNI Terutama Marinir Dari 5 tahun Itu untuk Kesejahteraan Tunkin Sudah Terbukti Kemudian gaji Setiap tahun Selalu dinaikan Terima kasih Selesai Gaji Gaji Angkatan udara Ya Apa? Di samping gaji apa lagi? Di samping gaji ULP apa lagi? Mohon izin Bapak Presiden Serda Rida Arito Mohon izin menjawab Kesatuan Pasukan khas TNI Angkatan udara Yang pertama Untuk kesejahteraan Prajurit Bintara Seluruhnya Telah mendapatkan Kenaikan gaji Secara berkala Yang kedua Setiap Golongan prajurit Dari mulai Tamtama Bintara Sampai perwira Mendapat Remunerasi Atau Tunjangan kinerja Terima kasih Iya Makasih Angkatan darat Iya Yang paling dekat Sini Selamat sore Bapak Presiden Ijin memperkenalkan diri Nama Mahdi Jaya Gunarta Selesaian 2 Dari Batalion Artileri Medan 12 Kostrad Untuk Kesejahteraan Yang telah didapatkan Dari Prajurit Khususnya Angkatan darat Baik Bintara Maupun Tamtama Yang pertama Yaitu Kenaikan gaji Secara berkala Kemudian Tunjangan Kinerja Atau remunerasi Yang Sudah meningkat Sampai saat ini Sebesar 37% Dan kemudian Juga Pembagian Kapor Lab Yang Telah didapat oleh Prajurit TNI Angkatan darat Dan kemudian Juga Dari Setiap tahunnya Kami merasakan Yang namanya Gaji Ketiga belas Sekian Dan terima kasih Dari